Dan sebelumnya saya pertengarkan diri saya, bapak saya, nama saya, Ibu Haja Seniwati, Suruh Biologi di SMA 2001 Pertemukul. Ikut pelatihan atau kenyataan seperti bapak yang ibu-ibu sekarang pada angkatan pertama tahun 2009 di rumah jabatan Bupati. Yang pada awal pemanfaatan media ini, pada awal pemanfaatan alat ini di sekolah saya, pada semester awal itu yang menggunakan hanya saya berdua bersama dengan teman saya yang ikut pelatihan. Tetapi dalam perjalanannya jika saya mengajari kelas dengan menggunakan ini, semua guru yang lewat, mampir melihat, menyaksikan bagaimana proses pembelajaran yang kita ingin akan di dalam. Dia tahu yang hanya menggolih banget. Waktu berjalan, dari satu semester itu seperti itu, semester depannya sudah mulai bergantian tanya. Tadi ibu, pelajaran apa saja yang ada di dalamnya, kemudian mereka meminta untuk diajari bagaimana mengaplikasannya, bagaimana memanfaatkan alat ini, yang pada akhirnya hampir 100% guru SMA Negeri 1 bertemu menggunakan alat ini dengan anak-anak. Saya akan berhubung dan menggunakan alat ini dengan anak-anak. Sampai-sampai biasanya saya hampir tidak kembali. Oh, disebabkan itu, dia akan rapat sesentunya, dia akan rapat dan kita sepakat untuk segera, berhubung segera membuat jadwal penggunaan alat loripa ini, dan dibuatkan ruangan. Ada ruangan siapa yang dibagi dirannya, maka masuk di ruangan itu untuk melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan alat yang dibagian ini. Jadi alat yang berisi tentang metode penggunaan pembelajaran inovasi, 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 IT, dan multimedia. Kenapa guru-guru tidak menggunakan alat ini? Karena mereka merasakan manfaat, banyak manfaat yang digunakan, yang dirasakan oleh guru dalam menguatkan meja ini. Pertama, kalau guru-guru biasa cukup mengeluh, kekurangan waktu, tidak cukup waktu. Sudah habis waktunya, sementara materi pelajaran dalam satu semester itu baru sampai seperduanya. Kenapa seperti itu? Karena kita mencatat, dipakai tulis, kemudian guru mencatat, siswa juga ikut mencatat. Selalu saya mencatat, baru dilanjut atau bahkan didiktekan. Nah, kalau mereka menggunakan alat ini, maka tadi saya katakan bahwa berjari memanfaatkan waktu se-efektif dan se-efisien mungkin. Kenapa saya katakan seperti itu yang saya atami? Kalau kita misalnya sudah merencam bahwa berjaringan, konsep ini 4 jam. Nah, 4 jam bisa terlaksana dalam jangka 2 jam pelajaran saya sudah habis. Kenapa sedang lagi, karena materinya ringkas. Ibu sudah lihat semua bambang materi yang ada di dalamnya ini. Begitu ringkas. Bahasa yang berdiri oleh siswa, dan juga ada, saya lihat yang saya dengarkan dulu, ada mempunyai. Jadi yang dulunya kita mengajar, sebelum mengajar, setiap malamnya kita bikin media dengan menggunakan kantor, kantor Manila. Kalau saya, saya katakan bahwa itu ya, saya menggunakan media dari kantor Manila. Kata saya, buat sama Bapak, buat sama Bapak. Buat beda konsepnya. Mengajar dengan menggunakan kata konsep, satu konsep, insya Allah selesai 2 jam pelajaran. Yang seharusnya dipanggil menggunakan waktu misalnya. Besar 2, 7, 8, pelajaran. Jalan panjang pelajaran, karena saya berwajar 4 jam. Bukan untuk kelas 12, bisa diiliki menggunakan satu pekan. Apakah kalian? Kalau kita mau bisa selesai 2 jam. Mapnya itu, peta konsepnya itu, mulai dari, mulunya yang terbesar, sampai 2 pembagian yang lebih kecil. Dan akhirnya sampai ke materi terkecil. Kita lepaskan pada contoh-contohnya. Lengkap di situ. Kemudian, ada konsepnya. Konsepnya sering tak mungkin. Kemudian, diakhiri dengan evaluasi. Jadi, dengan menggunakan setelah menggunakan metode ini, saya pun evaluasi siswa saya di luar ini, karena ada soalnya di dalamnya. Itu manfaatnya bagi itu. Kemudian, yang pentingnya bagi saya sebagai guru biologi, siswa tidak hanya membayangkan bagaimana proses, misalnya proses mensuasi. Karena pertama, saya pakai di situ pada proses mensuasi. Yang biasa saya jelaskan pada siswa bahwa, Siku saya, ada yang metode ini. Ada yang dua penampang hati. Ada yang dua penampang hati. Bagaimana yang siswa dua penampang hati. Bagaimana bisa terjadi yang siswa tiga penampang hati. Di sini, sudah numpah. Sudah ada animasinya. Bahwa pada hari kesetiaan, lapisan endometrium menebal. Pada hari kesetiaan, lapisan endometrium menipis. Menipis, kemudian menebal. Kemudian menipis, kemudian menipis. Kembali akhirnya lulu. Dan terjadi meniskuansi. Di situ, semua siswa bisa menyaksikan bagaimana proses yang terjadi di dalam rahim. Itu untuk biologi. Itu juga dengan pelajaran yang lain. Yang terungguhnya, hanya di dapati. Kertas manila saja. Kertas manila disampaikan. Ini hari pertama sampai hari kesetiaan. Ini masa kosong. Kemudian, kali ini sampai hari kesetiaan. Ini sejarah ini. Ini masa sumur. Kemudian, kemarin lagi masa kosong. Di masa kosong ini, di masa sumur ini, jika terjadi perbuangan, maka akan menghasilkan anak. Di situ akan membiarkan pembeli. Di dalam mengikuti pelajaran. Tetapi, dia lebih sibuk dan lebih termotivasi lagi belajar. Dengan mengikuti proses pembelajaran. penggama limbah. Ada metode berbasis IT dan multimedia. Itu manfaat bagi guru. Sedikit yang saya pahamkan. Kemudian manfaatnya bagi siswa. Siswa merasa senang juga untuk hidup belajar. Karena tidak ditugaskan lagi untuk melingkas materi. Biasanya kalau ada tempur, satu kerompok. Siswa mengkerompok. Ya, kita melingkas materinya. Kenapa? Kenapa untuk memberikan tugas ke siswa untuk melingkas? Tidak punya guru yang melingkinkan. Mesti kita kasih kesempatan siswa. Mungkin kesempatan siswa untuk melingkas-melingkas materinya. Melingkas materinya. Sampai rasa waktunya. Tetapi di sini, materinya diingkas. Karena Anda tidak mencantuk saja. Dan tidak terlalu banyak waktu tersiswa. Karena banyak materi yang dilaca. Berarti terlalu banyak waktunya untuk membaca materi. Kemudian, yang dirasakan juga oleh manfaatnya itu orang siswa. Kalau siswa saya sangat suka dengan metode ini. Dengan karena adanya animasi-animasi yang bisa menarik siswa. Yang bisa menarik pelajaran siswa. Dan bukan cuma yang tadi. Yang menisprasi banyak sekali di pelajaran IPA. Yang tidak bisa kita praktikkan di laboratorium. Misalnya tidak ada alat. Tidak ada sebagian saja yang ada. Maka tidak akan bisa tetap sana. Tetapi di sini, dia sudah bisa saksikan sendiri. Tidak ada banyak. Hasil UN daripada siswa saya. Bisa akan memuaskan. Dan yang masuk, yang lulus di UN PTN. Yang masuk di benturan tinggi, negeri, atau swasta. Itu lebih dari pusat. Kemudian yang lulus masuk di programnya Pak Purwati. Peningkatan sumber daya manusia seperempat abad. Yang kematan. Ada yang di UKM. Ada yang di IPB. Ada yang di UNAS. Kurang lebih sepuluh orang. Kurang lebih sepuluh orang yang masuk di sana. Yang masuk, yang lulus di programnya Pak Purwati. Dia di tes dulu, di tes jual. Lili telefonnya, kemudian di tes. Tulisan, kemudian di tes. Memawancara oleh Pak Purwati. Dan alhamdulillah. Tempat tanggung. Ditanggung kuliahnya. Bersama dengan biaya hidupnya oleh Pak Purwati. Selamat kuliah di sana. Terima kasih.